Halo teman youtubeku selamat datang kembali ya di youtube channel aku di video ini aku akan bikin salah satu olahan dari tepung beras yang pastinya rasanya enak bahan-bahan dan cara membuatnya mudah yang pengen tahu ikuti video ini sampai selesai ya dalam wadah siapkan 400 gram tepung beras putih masukkan 1,4 sendok teh panili bubuk supaya harum setengah sendok teh garam 3 sendok makan gula pasir aduk rata kemudian masukkan setengah buah kelapa parut pilih kelapa yang setengah tua ya dan aduk rata terakhir masukkan 200 gram gula merah yang udah disisir halus dan aduk hingga rata lanjut aduk pakai tangan bersih supaya benar-benar tercampur rata ini udah cukup siap untuk dibentuk sebelumnya siapkan kukusannya untuk saringannya aku olesi sedikit minyak goreng biar nggak lengket untuk membentuknya ambil secukupnya adonan semuanya tangan kita ya kemudian kepal kuat-kuat sampai adonannya terbentuk jadinya seperti ini dan tata dalam kukusan lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai ingat ya di kepal harus kuat-kuat supaya adonannya nggak ambiar kalau perlu pakai tenaga dalam juga boleh selanjutnya kukus sampai matang sekitar 30 menit gunakan api sedang ya ini dia hasilnya setelah kuenya matang kue ini disebut itak atau pohul-pohul pohul itu artinya di kepal ya bagian luarnya sedikit legit dan bagian dalamnya lembut untuk manisnya menurut kupas kue ini merupakan salah satu kue khas dari tata batak ya kue ini juga biasanya dimakan mentah tapi ini aku kukus karena tepung beras yang aku gunakan itu tepung kemasan tapi lumayan lah ya bisa mengobati rasa rindu akan kampung halaman oke selamat mencoba ya selamat mencoba ya selamat mencoba ya selamat mencoba ya